DA warga Toboli tidak berkutik ketika diringkuh satuan resesen narkoba Polores Bangka Selatan ketika bersembunyi di sebuah rumah kontrakan yang berada di bilangan kota Toboli. Tersangka diamankan petugas lantaran diduga kuat menjadi pengedar narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Polores Bangka Selatan. Kasar resesen narkoba Polores Bangka Selatan, Ibtu Suhendra, mengatakan pengungkapan perkara ini berawal dari laporan masyarakat bahwa di jalan Ahmad Yanni Kompleks Satpam Toboli sering terjadi transaksi narkotika. Mendapat informasi tersebut kemudian anggota Satres Narkoba Polores Bangka Selatan melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut dan melakukan penggerbekan di sebuah rumah kontrakan yang dimaksud didampingi RT setempat. Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan 13 paket sabu dengan berat berutu 4,78 gram, timbangan digital, botol, dompet, dan barang bukti lainnya. Saat ini barang bukti berikut tersangka telah diamankan ke Mapolores Bangka Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemarin kita telah mengamankan salah satu penyelidikan narkotika penyelidikan air yang kami lakukan tanggapan di wilayah Ketapang, Kabupaten Wali dengan berat berutu 3,40 gram dan saat ini tersangka sudah diamankan di Polores Bangka Selatan dengan pasal disanggapkan yaitu pasal 1.4 ayat 1 atau 1.12 ayat 1.35 atau 9.9 dengan ancaman hukuman 5.000 tahun penjara sampai 20 tahun penjara. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 1.14 ayat 1 atau pasal 1.12 ayat 1 Udang-Udang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!